Di kota Tarim, dahulu itu banyak gabilah di sana Baik dari Ahlul Bait Ataupun dari selain mereka para muhibbin Orang-orang yang memang sejak sebelum kedatangan Ahlul Bait Telah cinta kepada Nabi, telah cinta kepada sahabat Telah cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW Dari para keluarga Al-Khatib Ataupun Al-Bafadl Ataupun dari keluarga masyayikh yang lain Orang-orang yang mulia tersebut Sehingga dahulu kota Tarim ini dikenal Sebagai Madinah itu Siddiq Kotanya As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Bagaimana bisa? Dahulu setelah wafatnya Rasulullah SAW Banyak orang-orang yang masih lemah Keislamannya ini banyak diantara mereka murtad Dan siapa yang membentengi agama Islam Saat terjadi kemurtadan tersebut? Sahabatnya Rasulullah SAW Mereka lah yang berdiri Yang membentengi agama Islam Yang membendung pemurtadan yang terjadi di mana-mana Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Beliau mengirim pasukan untuk memerangi Orang-orang yang murtad dan memurtadkan Dan mengganggu kaum muslimin Hingga bukan hanya di sekeliling di luar Di sekeliling Jaziratul Arab Akan tetapi sampai ke pelosok daerah Yemen Masuk sampai ke kota Hadramut Ke negeri Hadramut disitu Dikirim utusan pasukannya Di antara mereka sahabat dari ahli badar Di antaranya sahabat Rasul SAW Yang hadir bersama mereka Sayyidina Abbad bin Beshir Bersama mereka Hadir turun Ketika turun itu masuk ke kota Tarim Dari puncak Jabal Khayleh Gunung Khayleh Turun dari situ Dengan pasukan berkuda Sahabat Rasul SAW Hingga sampai saat ini Itu gunung dulu belum ada namanya Tetapi karena muncul pasukan berkuda Dari arah gunung tersebut Yaitu sahabat Rasulullah Gunung itu dikenal dengan Bukit Khayleh Yaitu bukit Dari mana datangnya kuda Sahabat Rasul SAW Datang masuk ke kota Tarim Dan mereka melihat Tidak ada satupun penduduk kota Tarim Yang murtad dari agamanya Sejak dulu dari zamannya Rasulullah Sudah masuk Islam Dan ketika sahabat sampai ke situ Zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Asyiddiq Tidak ada satupun yang murtad dari agamanya Penduduk kota Tarim Ada di luar kota Tarim Ada banyak kelompok yang murtad Maka orang-orang yang ada di kota Tarim Membantu sahabat Rasulullah Untuk memerangi para murtadin tersebut Orang-orang yang murtad Hingga akhirnya para sahabat gembira Dengan bantuan Dari penduduk kota Tarim Pada masa tersebut Mereka mengirim surat Mengirim berita Kepada Sayyidina Abu Bakar Asyiddiq Tentang hal itu Dan Sayyidina Abu Bakar Gembira sekali Dan mendoakan dengan tiga hal Yang doa itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga saat ini Beliau di dalam suratnya Mendoakan kepada penduduk Tarim Mendoakan kepada kota Tarim Beliau berdoa agar Allah Ta'ala Memberikan keberkahan di dalam airnya Hingga saat ini Dulu sebelum kita ke Hazramud Kita pikir ini gersang negerinya Tapi disana kolam renang ada Air sebanyak-banyaknya Berkat doanya Sayyidina Abu Bakar Asyiddiq Radhiallahu anhu Arbah Padahal hujan juga jarang Tapi air tanahnya melimpah Dengan demikian banyaknya Agar diberikan keberkahan Di dalam airnya Dan Sayyidina Abu Bakar Asyiddiq juga berdoa Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kota ini Tetap ma'amur Sampai hari kiamat Dan berkat doa beliau Setelah 14 abad Masih tetap ma'amur Bahkan tambah ma'amur lagi itu kota Dan beliau berdoa Doa yang ketiga Agar Allah ta'ala Menumbuhkan Di dalam kota tersebut Para awliya Yang tumbuh Ibarat Ibarat rumput-rumput hijau Yang tumbuh Di musim penghujan Demikian sumur Demikian banyak Hingga Di kota Tarim Pada masa beliau ketika Al-Maghrabi Datang berkunjung ke kota Tarim Dia menyaksikan para wali-walinya Para salihinya Ziarah ke masjid-masjidnya Menyaksikan para awliya Di situ Hampir setiap orang Yang beliau temui Adalah para hafizil Qur'an Orang yang hafal Al-Quran Kalau tiap masjid Ada 360 masjid Setiap masjid Tadarus Qur'an Antara Maghrib Dan Isya Dan sebelum subuh Orang Tadarus Qur'an Di situ tidak ada Seorang pun yang memegang Al-Quran Semua membaca Tadarus Qur'an Secara bergantian Menurut hafalannya sendiri Walaupun saat ini Sudah banyak orang yang Membaca dengan Menggunakan masjid Tetapi masih ada Beberapa masjid Di antara masjid Segas di kota Tarim Yang sampai saat ini Tetap masih menggunakan Hafalan ketika Tadarus Al-Quran Wahak-akak Satu Gabilah Gabilah yang paling kecil Yang jumlahnya paling sedikit Di kota Tarim Dalam suatu masa Itu adalah Gabilah Daripada Al-Bahatim Gabilah Al-Bahatim ini Dia di kota Tarim Jumlahnya paling sedikit Dan di situ Pada masa itu Terdapat 40 mufti Dan Gabilah Al-Bahatim Jangan tanya Tentang Gabilah Gabilah yang lain lagi Apabila waktu Jumat Itu kita diseritakan Oleh para guru-guru kita Terdahulu Dulu Orang Mau sholat Jumat Di masjid jame' Mereka itu Mulai berpagi-pagi Hari sudah ngumpul Untuk melaksanakan Sholat Jumat Datang jam 9 Jam 8 pagi Itu sos pertama Sos kedua Udah penuh Dengan orang-orang yang memakai Sorban Jumbah Imamah Yang rata-rata adalah orang yang Para mufti Dan para penghafal Al-Quran Sehingga Orang itu Kalau mau duduk Sholat Jumat Mendapatkan Sos pertama Itu dia Habis sholat subuh Di rumahnya Dia keluar dari rumahnya Dengan membawa lentera Untuk menerangi jalanan Mau pergi Jumat Dengan membawa lentera Dari masih gelap Dia pergi Melaksanakan Hadir Mau sholat Jumat Kalau mau dapat tempat Yang di depan Di tangga Masjid Asyik Ada masjid Asyik Di sebelah Masjid Al-Imam Umar Mehbar Bin Abdul Rahman Di situ Di tangganya itu Setiap sore Ada orang Nongkrong Di situ Tapi Nongkrongnya mereka Bukan berghibah Bukan bergunjing Nongkrongnya mereka Di situ adalah Membawa ibarat Dari minhaj Membaca kitab Mereka duduk Berdiskusi Siapa yang duduk Empat puluh Mufti Tidak kurang Duduk setiap sore hari Di tangga Di situ Dan banyak lagi Cerita mereka Al-Jad Al-Habib Salim Bin Ahmad Bin Jendan Yang memiliki Persahabatan dekat Sangat dekat Dengan ayahnya Al-Habib Nagib Yaitu Al-Habib Muhammad bin Hamid Sahibul Haul Dan juga ayah beliau Al-Habib Hamid Bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Jad Salim Beliau bercerita Bahwasannya dulu Ada satu orang pergi Ziarah ke Hazramud Dia dengar ini Katanya Hazramud Adalah kotanya para awliya Dia penasaran Di masjidnya Masya Allah Awliya demikian banyak Ziarah Ke berbagai tempat Awliya demikian penuh Sampai akhirnya Dia duduk Di depan muka rumahnya Dia menghitung Udah Saya mau tahu ini Kayaknya setiap orang yang saya temui Hampir semuanya Wali-wali Wajahnya Dan saya mau tahu Udah Saya duduk depan rumah Dia Mengambil tasbehnya Setiap ada orang yang lewat Oh ini mukanya Muka wali Dia hitung Satu Oh ini ada potongan awliya Dua Oh ini Wajahnya Enggak lain lagi Sebab para awliya Si mahum Si wujudim Sampai tidak dirasakan Dari pagi Sampai menjelang siang Itu udah berapa puluh kali Tasbehnya itu berputar Belang ini semuanya Yang lewat ini Wali semuanya Apa di kota ini Hingga akhirnya Ada satu orang Enggak ada potongan wali Sama sekali Pakaiannya lusuh Enggak ada potongan awliya Maka dia menyangka dalam hati Ini bukan potongan awliya Sudah lewatkan Baru dia lewatkan Dia gak mau hitung nih orang Tau-tau itu orang lewat di depan dia Dan berkata Ya fulan Kenapa saya tidak dihitung Langsung dikasih oleh orang ini Wah Itu disebutkan Al-Syeikh Abdullah bin As'ab Al-Yafi'in Yang mengarang kitab Raudhul Rayyahin Fi Managib Salihin Beliau bercerita disitu Tentang para awliya Managib kaum Salihin Dia ceritakan semuanya disitu Tapi dalam kitab Raudhul Rayyahin Enggak disebutkan sedikitpun Wali yang berasal dari Lembah Hadhramud Semuanya dari Yemen Dari tempat yang lain disebutkan Tapi dari Hadhramud Gak disebutkan disitu Maka Bertanya orang-orang Engkau ini tinggal di Yemen Di Yafi'in Engkau tahu Negeri sebelahmu ini Yang bertetangga denganmu Hadhramud penuh dengan awliya Engkau tulis Tentang Managib awliya Fulan, fulan, fulan Dari tempat yang jauh Dari Yemen dan sekelilingnya Tapi dari Hadhramud Satupun tidak engkau sebutkan Kenapa? Maka beliau menjawab Kalau saya mau bercerita Tentang wali-wali Yang ada di Hadhramud Puluhan tahun pun Saya gak akan selesai Di dalam menulis kitab saya ini Terlalu banyak mereka Kalau mau disebutkan Makanya di Hadhramud itu Tidak ada haul Saking banyaknya awliya Haul di Hadhramud itu Cuma dua Haulnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habishi Dan haul Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Tapi di kota Tarim sendiri Tidak ada haul Di kota Tarim Bagaimana mau dibikin haul Sedangkan Di pemakaman Zambal yang ada di kota Tarim Pada 700 tahun yang lampau Masanya Al-Imam Abdul Rahman bin Muhammad Disergaf Disitu dimakamkan Beliau mengatakan Imam Musergaf Sesungguhnya di Zambal ini Telah dimakamkan 10 ribu wali Dan 80 gutub Semuanya berasal dari Ahlil bait Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Mau bicara dari Ahlil bait saja 700 tahun yang lalu Ada Ada 10 ribu wali Dan 80 gutub Imam para wali-wali Terima kasih telah menonton